Hai 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 sahabat kelas 5 Kembali lagi bersama Guru Izar Channel Dalam konten pembelajaran yang selalu setia Menemani kamu untuk belajar dari rumah Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat Dan yang paling terpenting adalah Tetap semangat menjaga kesehatan Dan Semangat belajar dari rumah Pada kesempatan ini Mari kita kembali belajar matematika 4 Tentang bangun ruang Dan kita akan mendalami materi Cara menentukan panjang rusuk kubus Bagaimana adik-adik? Sudah siap belajar matematika 4 Tentang bangun ruang hari ini? Sekarang coba kalian simak penjelasan Menentukan panjang rusuk kubus Menentukan panjang rusuk kubus Apabila diketahui volume kubusnya terlebih dahulu Perhatikan gambar berikut ini Jika gambar kubus ini memiliki volume 8 kubus satuan Maka berapa panjang rusuk kubusnya? Cara menentukannya Angka 8 ini kita cari Akar pangkat 3 dari 8 Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2 Kok bisa ya? Ya karena pangkat 3 ini jika dipindahkan Di angka 2 menjadi 2 pangkat 3 Artinya 2 dikali 2 dikali 2 Maka hasilnya 8 Sudah sama seperti volume kubus kan? Jadi panjang rusuknya adalah 2 kubus satuan Nah sekarang coba perhatikan kembali gambar yang kedua Jika gambar kubus ini memiliki volume 27 kubus satuan Maka berapa panjang rusuknya? Caranya masih sama Kita cari akar pangkat 3 dari 27 Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3 Kok bisa ya? Ya jika pangkat 3 ini dipindahkan ke angka 3 Maka hasilnya 3 pangkat 3 Hasil dari 3 pangkat 3 adalah 27 Sudah sama kan? Dengan volume kubusnya Jadi panjang rusuknya adalah 3 kubus satuan Lalu perhatikan gambar berikutnya Nah jika pada gambar ini memiliki volume kubus yaitu 64 kubus satuan Maka berapa panjang rusuknya? Caranya masih sama Kita cari akar pangkat 3 dari 64 Akar pangkat 3 dari 64 adalah 4 Kok bisa? Ya jika pangkat 3 ini dipindahkan ke angka 4 menjadi 4 pangkat 3 Artinya 4 dikali 4 dikali 4 Maka hasilnya 64 Sudah sama kan dengan volume kubusnya? Jadi panjang rusuk pada gambar kubus ini adalah 4 kubus satuan Mudah kan? Jadi untuk mencari volume kubus adalah Dengan memangkatkan 3 dari panjang rusuknya Apabila mencari panjang rusuk yang diketahui volumenya Maka dicari invest dari pangkat 3 yang disebut akar pangkat 3 Sehingga berdasarkan gambar yang tadi kamu simak 2 pangkat 3 adalah 8 Yaitu hasil dari 2 x 2 x 2 Dan akar pangkat 3 dari 8 adalah 2 Kemudian 3 pangkat 3 artinya 3 x 3 x 3 Hasilnya 27 Dan akar pangkat 3 dari 27 adalah 3 Dan 4 pangkat 3 artinya 4 x 4 x 4 Hasilnya 64 Dan akar pangkat 3 dari 64 adalah 4 Mudah kan? Kalian baca cara membacanya Akar pangkat 3 dari 8 Akar pangkat 3 dari 27 Dan akar pangkat 3 dari 64 Mudah kan? Nah sebelum kalian berlatih menentukan volume pada kubus yang sesungguhnya Kerjakan terlebih dahulu latihan-latihan berikut ini Tuliskan jawabannya di buku tulis Lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan Selamat belajar dari rumah Dan tetap semangat menjaga kesehatan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.